Kalau kita sekilas melihat memang masih sama dia seperti one way Tetapi performanya tentu saja lebih bagus Yang akan terjadi kaca film maka harga akan cenderung sedikit lebih Halo kembali lagi dengan saya Achen Dan video kali ini kita akan lebih membahas tentang kaca jendela Kaca jendela biasanya ya selain menggunakan kaca yang bening polos ya Kebanyakan sih yang menggunakan kaca one way One way itu dia karakteristiknya itu lebih seperti cermin ya Jadi kalau dari luar itu kita kayak melihat pantulan kita sendiri ya Kalau di siang hari Kemudian kalau dari dalam itu masih bisa melihat akses keluar Nah itu biasanya jenis kaca yang paling sering ditanyakan Nah jenis kaca tersebut tuh biasanya selain disebut sebagai one way ya Ada juga yang menyebutnya sebagai kaca Ray-Ban Kaca stop saw Jadi itu penyebutan di setiap daerah itu beda-beda Padahal kalau Ray-Ban itu biasanya adalah kaca yang agak gelap ya Warnanya agak gelap lebih ke grey yeast ya Tetapi banyak juga yang penyebutan kalau jendela yang berwarna itu ya Ray-Ban gitu Walaupun itu adalah one way ya itu penyebutan di masing-masing kota berbeda Jadi cara kerja kaca ini sebenarnya bukan keunggulannya itu di pantulannya Sehingga kalau dari luar itu kita nggak bisa lihat ke dalam Nah sebenarnya cara kerja dari kaca ini performanya itu lebih dinilai dari efektivitas dari kaca ini untuk memfilter udara panas Jenis-jenis kaca seperti ini biasanya cara kerjanya itu ada beberapa ya Basically dari lembaran kaca yang disupply dari pabrik itu adalah yang sudah ada coatingannya Nah itu pun terbagi dua ada coatingan yang online ada juga yang offline Dimana cara pembuatannya sedikit berbeda Nah kalau yang online itu pada saat pencetakan lembaran kaca tersebut sudah di coating Jadi kaca biasa ataupun kaca warna kemudian diberikan satu lapisan coating Lapisan tipis yang performanya adalah untuk memfilter udara panas Tentu saja kalau menggunakan kaca warna ya artinya kaca akan lebih gelap Kalau kaca lebih gelap maka cahaya juga cahaya matahari juga akan kefilter Jadi bukan cuma panasnya aja ya sinarnya juga akan kefilter Nah ini tergantung dari kaca ini sendiri Karena kaca sendiri kalau misalnya kaca tisanlak ataupun one way itu ada persentase juga ya Seperti kaca film Nah di kaca film sendiri ya Jadi kalau kaca film itu dia seperti lembaran plastik kayak film gitu ya Kayak kalau misalnya di handphone ya Screen protectornya ya Jadi screen protectornya itu biasanya juga ada yang beraneka ragam Ada yang gelapnya itu 30%, 50% dan lain-lain Dengan menggunakan kaca film tadi Kalau dibandingkan dengan kaca yang memang dari sananya itu adalah safe energy ya Tentu saja akan berbeda Mungkin berbedanya yang pertama sudah pasti dari price Jadi harga Jadi kalau memakai kaca dengan dilapisi film Kaca film maka harga akan cenderung sedikit lebih murah ya Selain kalau yang memakai stiker tadi lebih murah ya Dibandingkan dengan kaca yang sudah di coating dari pabriknya sendiri Kurangannya itu adalah kalau memakai kaca film itu ya Cenderung akan lebih cepat rusak Jadi karena pengaruh sinar matahari Karena letak kaca jendela biasanya langsung terkena panas matahari ya Dan akan lebih butuh perawatan Seperti mengganti berapa tahun sekali dan lain-lain Kemudian juga performanya tentu saja sudah pasti beda ya Performanya akan seperti ini kalau dari dekat Itulah yang akan terjadi Nah kalau misalnya di penggunaannya ya Akan lebih terkelupas di bagian ujungnya Dan ini perbandingan kalau dibandingkan ya Kalau kita sekilas melihat memang masih sama Dia seperti one way Tetapi performanya tentu saja lebih bagus Yang memang sudah di coating Nah ini perbandingannya kita mengambil kaca yang tebalnya sama 5 mili Oke nah Pilihan kaca film ya Untuk kaca jendela nih yang one way ini biasanya cuma ada satu Jadi tidak ada tingkat gelapnya Filternya itu mau sampai di mana Biasanya kalau untuk kaca gedenya itu cuma satu macam Berbeda lagi dengan kaca film mobil Nah itu memang berbeda ya Karena kalau memang yang untuk bangunan biasanya Lebarannya tersebut Lebaran dari gulungan film itu memang lebih besar Karena kalau untuk bangunan kan memang Logikanya lebih besar dibandingkan dengan kaca-kaca mobil One way ini ya Performa yang paling penting itu Yang kita butuhkan itu adalah Dia sanggup memfilter Panas lebih kurang 55% ya Sehingga pendingin ruangan kita gak bekerja ekstra Jadi udara yang di dalam ruangan itu bisa stabil Tidak terlalu panas karena perubahan cuaca di luar Dan biasanya itu kaca akan sedikit panas Karena kaca bukan saja memfilter Jadi ada menahan panasnya Dan sebagian aja yang akan tembus masuk ke dalam ruangan Tetapi sebagiannya lagi bahkan akan dipantulkan keluar Jadi demikian video kita tentang kaca jendela Yang lebih sering disebut kaca reflektif One way stop sole Apapun itu anda sebut Artinya kaca jendela yang memang Performanya adalah untuk memfilter udara panas Sudah tahu ya perbedaannya Kaca yang memang di coating dari publik Dan kaca yang ditempelkan kaca film Jadi memang akan ada perbedaannya Nah untuk video selanjutnya Kira-kira kita mau bahas apa Boleh ya Di komen di kolom komentar Oke sekian Bye-bye